selamat malam bapak ibu bagaimana kabarnya sehat alhamdulillah yaitu alhamdulillah semangat ya Pak Arji ya saya kira salah-salah jumbo tapi apa Pak tadi sewapi Oh iya Pak Oke teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kita lanjutkan lagi teman-teman pertemuan kita yang sebelumnya Nah ini kita akan fokus belajar tentang model ya di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas secara sekilas di awal ya konsep dari framework Django yaitu menggunakan konsep MVT ya konsep MVT model view template yang merupakan dari turunan dari konsep MVC atau konsep objek oriented programming nah hari ini kita fokus kemarin kan sudah kita bahas tentang view dan template ya gimana menggunakannya nah hari ini kita akan belajar tentang model nah sebenarnya apa sih model itu di model itu di dalam jenggu terutama ya di situ sebenarnya adalah sebuah kelas modul bisa dikatakan kelas modul yang disitu di dalamnya atau bisa dijemahkan dalam bentuk sebuah folder juga bisa ya nah di dalamnya disitu banyak kelas-kelas function function yang disitu digunakan untuk berkomunikasi dengan database itu ya model jadi seperti bahwasannya model itu seperti sebuah kalau dicanggu bahkan lebih beda dengan yang dilarang soalnya maksudnya langsung jadi kita mau mengedit mengupdate dan yang lainnya pun bisa langsung menggunakan model yang ada di dalam jenggu tadi rupa file jadi kita berkomunikasi dengan database itu tidak harus melalui sampe pb atau yang lainnya tool yang kita gunakan untuk komunikasi database walaupun kadangkala perlu kita gunakan juga ya tapi dengan adanya konsep jenggu dalam merepresenterikan model tadi itu kita mendefinisikan tabel hubungan antar tabel terus tipe-tipe data tabel ya kemudian operasi segala operasi yang bisa dilakukan di tabel ya kita 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 disini menggunakan konsep yang namanya disebut sebagai ORM objek relasional mapping saya bukanya pdf tadi nah materi yang pdf sudah saya share ini ya sudah sempat melihat sudah pak oke bukanya itu aja jadi model itu mirip sebuah cetakan atau blueprint ya seperti blueprint kalau disitu kita definisikan seperti blueprintnya ya kemarin terakhir kita sudah sampai kemarin terakhir kita sudah sampai kemarin terakhir kita sudah sampai template sama view ya ya pak kemarin pak oke waktu itu benar kita sekarang hal ini kita akan bahas tentang model ini ini saya mejar kelas banyak tentang framework ya jadi ada beberapa kelas ini seperti 24 4 kelas dan masing-masing beda udah 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 sampe nya maksudnya disitu karena statnya beda ya ada kelas yang statnya di framework SSP nya sudah dapat jenggu ada yang belum jadinya ketuker sampainya ini saya share screen terlebih dahulu nah sudah kelihatan ya ini kita belajar bersama jadi model itu seperti blueprint blueprint itu ya cetak biru ya iya blueprint namanya tetap itu cuman apa sih sebenarnya blueprint itu nah jadi blueprint itu ya seperti catakan gitu karena kelas-kelas sendiri itu pun sebuah catakan kemarin di awal kita bahas ya kalau kita mau membuat batu batal ya catakannya satu ya hasilnya ribuan batu batanya misalkan seperti itu jadi DJ itu konsepnya kelas-kelas itu seperti blueprint ya apalagi model model sini ya sebuah kelas makanya sebagai blueprint baik itu di model maupun di view yang dalam bentuk sebuah kelas cuman perbedaannya kalau di model memang disini seperti struktur yang sudah lebih atau kalau di view kan kita bisa buat macam-macam walaupun di model ini juga bisa cuman disini fokus bagaimana kita mempermudah kita untuk mengakses data dari database dan disitu banyak kemudahan yang kita bisa dapatkan dari sana yang awalnya kita menggunakan query-query yang panjang nah disini dengan menggunakan ORM nya dari jenggo disitu kita cukup singkat di dalam melakukan query dengan adanya jenggo dengan adanya ORM dalam jenggo ini ya seperti kita kita berinteraksi dengan objek dalam python seperti biasa jadinya dia tidak karena kan kalau kita ngoding ketika kita melakukan sesuatu ke database ini kan biasanya beda beda kalau dengan menggunakan ORM nya seperti kelas biasa kita komunikasi sehingga jadi lebih simple mudah nah bagaimana kita mendefinisikan sebuah model nah contohnya disini untuk mendefinisikan sebuah model itu kita lakukan dimana di model kelas kita buka sekalian visual siliket jadi disini di dalam kelas di dalam file model.py itu kita import jenggo debris di dalamnya disini kita import model library model ini biasanya sudah disediakan ya kalau kita membuat application kemarin ya salah satu file nya kan model sintak paling atas ini biasanya sudah disediakan nah tinggal kita tambahkan kelas kelas yang disitu kita gunakan untuk mendeskripsikan table jadi kelas misalkan disini kelas buku ini seperti kita membuat table buku seperti kita membuat table buku kemudian jadi seperti kita mendeskripsikan table buku kemudian di dalamnya artinya disini kita seperti mirip konsep inheritance dalam table buku atau kelas buku disini ini mengambil sifat-sifat sifat-sifatnya dalam apa sih sebenarnya disana yaitu ya seperti kelas ya kelas di dalam ini kan ada function ada atribut dalam yang disitu nah disini kita menggunakan library model tadi ya kelas model yang sudah didefinisikan di jenggo nah berikutnya setelah kita membuat mendefinisikan nama kelas tersebut yang nanti menjadi nama table nya nah disitu kita buat kolom-kolom nya misalkan di kelas buku disini ada kolom judul ada penulis ada publish date nya kemudian disini perlu kita isikan model dot tipe datanya karena dalam kolom-kolom seperti kita mendeskripsikan di dalam mysql atau yang lainnya disitu kan kita juga perlu mendeskripsikan tipe datanya nah disini dalam kelas buku disini jika kita definisikan tipe datanya misalkan judul cocoknya tipe data apa kalau dalam jenggo disitu nanti tipe datanya yang temen-temen bisa sebenarnya lihat nanti ya di secara lengkap banyak tipe datanya ada char file integer data file ada email file url file 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 nah kalau misalkan ini date file disini kalau date file disini berarti cuman tanggal bulan tahun nanti kalau misalkan kita butuh waktu misalkan jam berapa detik berapa kita tambahin time date time file nanti lengkapnya temen-temen bisa lihat di dokumentasi jenggo ya nah di dalam model pun disitu kita bisa melakukan relasi sekaligus dalam model seperti temen-temen pelajari di materi datapis ya relasi itu ada many to many one to many ada one to one gitu ya kalau misalkan contoh many to many ini ya contohnya buku buku ini kan biasanya memiliki satu penerbit dan satu penerbit bisa mencetak banyak buku berarti hubungannya one to many karena nggak mungkin kan buku kalau kita misalkan menulis sebuah buku ya pasti diterbitkan di satu penerbit kan kecuali kitab kalau kitab banyak disitu penerbitnya bisa ya kalau buku biasanya penulisnya kita kalau kita sudah terbitkan pada sebuah percetakan tertentu atau penerbit tertentu ya wis lisensinya berarti dimiliki oleh penerbit tersebut kan ya untuk menerbitkan buku tersebut sampai sebagai penulis nggak bisa menerbitkan ke tempat yang lainnya juga gitu ini artinya hubungannya satu buku ini dengan satu penerbit tapi satu penerbit bisa mencetak banyak buku itu namanya many to one atau one to many bisa dibalak-balik ya maka kita akan disini ya kalau di dalam jengguk disini menggunakan keyword for region key ya ini modelnya nanti gimana nanti kita coba praktekannya kemudian kalau one to one field berarti hubungan satu ke satu berarti satu id ke satu id contohnya apa ya ini contohnya misalkan pengguna dengan profile profile nya ya dengan akun pengguna berarti kan satu akun ya satu profile nggak mungkin satu akun itu memiliki dua profile gitu ya kalau many to many ya seperti contohnya penulis dengan buku satu buku bisa ditulis banyak orang banyak penulis penulis ya nah satu penulis bisa menulis banyak buku makanya many itu main satu penulis bisa menulis banyak buku satu buku bisa ditulis oleh banyak penulis karena kan kita tahu biasanya kadang-kadang kita baca sebuah buku disitu penulisnya lebih dari satu kan ada tiga ada dua ada bukan lebih ya satu penulis bisa jadi dia menulis banyak buku jadi penulisnya menu to menu nah sekarang coba kita praktekkan gimana sih membuat model di dalam jenggo nah ini kan kemarin ya terakhir kita membuat template ya base kemarin ya disini nah di dalam nah di dalam minta tolong bilang ini nah ya kamu mulai minta tolong Bu Arvita Bu Arvita bocor minta tolong Bu Arvita di mute terima kasih enggak Pak Nur lanjut jadi ketika kita membuat application ya kemarin salah satu file yang kita dapatkan adalah admin.py disini nah ini kan awal kita dapat demand gini aja ya nah disini kita perlu buat sebuah kelas baru ya kelas yang digunakan untuk mendeskripsikan model yang model yang model tabel ya tabel yang kita buat ya kita buat caranya gimana ya kita sebut aja kelas kemudian nama kelasnya misalkan tadi kemudian untuk penulisan ya penulisan disini sebuah kelas diawali dengan huruf besar kemudian ini yang model huruf oh biru ya bukan di admin kok ngomongnya model kok yang dibuka admin dari sini makanya modelnya merah yang ini ya nah janggo.db import model model dot model disini baru kita definisikan kolom-kolomnya kolom-kolomnya apa saja misalkan title judul ya title apa lagi title ada author ada publish date ini aja kita publish cepet title ada author ada publish date kemudian ingat di janggo indentation itu sangat berarti jadi kalau misalkan disini author disini masuk ke sejajar dengan kelas itu gak boleh ya karena berarti dia di sudah di luar class book tersebut jadi harus sejajar agak menjorok harus agak menjorok title author publish date jadi sebelum kita sebelum kita eksekusi modelnya jadi ini model ini berhubungan dengan database database nanti kan kita database nya kita lihat bisa kita lihat di myweb disini setting database apa sih yang kita gunakan ya disini kita bisa lihat kita lihat disini kita menggunakan defaultnya ya nanti kita gunakan default dulu SQL lite jadi database database di dalam jenggo yang sudah disediakan yang ready siap kita gunakan itu empat ada postgre SQL lite kemudian mysql sama oracle kalau nanti kita menggunakan database di luar itu misalkan monggo db atau yang lainnya nah itu kita berarti menggunakan third party atau pihak ketiga settingannya sedikit berbeda cuman untuk black tier awal disini kita gunakan aja yang SQL lite ya jadi setelah kita membuat application kemarin project ya nah disitu sudah disediakan database nya cuman disini tidak bisa kita lihat ya kalau kosong disini bisa cuman nanti kalau sudah ada isinya nggak bisa kita lihat nah disini untuk melihatnya kita bisa menggunakan yang namanya db browser db browser db browser itu kayak gimana nah disini saya sudah install db browser db browser ini db browser supaya tahu nanti kalau kita sudah migrate yang awalnya tabelnya kosong nanti muncul tabelnya ini hanya untuk bantuan untuk melihat saja sebenarnya walaupun kita bisa lakukan edit dan yang lainnya cuman dalam kasus untuk belajar cenggo sebenarnya tidak diperlukan cuman kita perlu untuk belajar disini untuk menunjukkan oh ternyata bener sudah dibuat dibuat tabel mulu datanya masuk gitu ya ini kita bisa open database nya ini file nya file nya nya ada di ini ini penudian project python ini my web my web nah ini db SQLite 3 nah kalau kita lihat disini tabel masih kosong ya kemudian yang lainnya juga masih kosong belum ada apa-apanya belum ada apa-apanya nah sekarang setelah kita definisikan tadi setelah kita definisikan modelnya ya kelas book kelas buah kelas buku kemudian modelnya video dan seterusnya nah disini kita bisa melakukan yang namanya ini kita bisa melakukan kita kita masuk ke project nya dulu ya CD my web semuanya my web untuk melakukan migration sini teman-teman bisa menggunakan teman-teman bisa menggunakan manage.py kemudian migration apa sih migration itu ini seperti kita membuat skema nya dulu membuat skema di dalam konsep yang sudah kita buat disini dan dimosilah terima kasih pakai antara yang saya tahu itu meng meng membuat meng melihat Migrasi itu apa sih? Migrasi itu adalah cara jenggu Untuk membuat atau mengubah skema database Yang sudah kita buat tadi Langsung ke database-nya Yang mempermudah kita Mempermudah kita untuk melakukan banyak hal Jadi ketika kita Memubah table, nama table Menghapus kolom misalkan Itu langsung Di file ini aja langsung Jadi disini Nanti misalkan title digambi judul Langsung dirubah disini Atau char file atau ukurannya Langsung dirubah disini baru di migration Make migration terlebih dahulu Jadi ada dua peta Pertama make migration Oh karena belum kita save ya Tadi belum Setelah ini Kita belum Kita selesai Nah disini My app migration Ini belum dibuat disini Belum dibuat di Ini Kalau ini kita refresh pun Belum muncul 45 misalkan Nah tetap Nol Karena belum kita migrate Ini ketika migration Ini hanya dibuatkan File di dalam migration disini Ini Initial 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 0 0 1 Initial Initial By 0 0 1 Initial Dot By Nah disini kita dibuatkan Definisi yang seperti ini Jadi disini belum dibuatkan status baru Kalau kita sudah migrate Nah disini Kok banyak yang dimigrate Nah disini saya jelaskan Padahal yang kita buatkan Cuma satu Teman-teman Lihat disini Ada Out Ada admin Ada content type Out ya User email Dan seterusnya Ini kok ikut Dari mana disini Ada Yang baru saja kita buat tadi Ini 0 0 1 Initial Ladi yang ini 0 1 initial Itu yang ini Initial Dot By Ini yang buku Yang lainnya itu Adalah Migrate Dari My web Kemudian Setting Yang ada di setting Di situ Di awal-awal itu Belum termigrate Jadi disini kan Bawaannya itu Disini install Off Apps Aplikasinya kan banyak Ada admin Out Type Session Message Setik file Nah disini belum Sudah di migration Make migration Sudah ya Jadi di awal kita membuat project Itu sudah Sudah di migrate Artinya sudah Didefinisikan Seperti yang File ini tadi File migration 01 initial Dot Py Cuman belum dimigrate Ketika belum dimigrate Berarti belum Dibuatkan sebuah Table di dalam Data piece Jadi masih belum Setelah kita migrate Tadi Kita lihat sekarang Nanti muncul Di Dp browser Disini Kita lihat Nah Sudah muncul Banyak table Yang kita buat Tadi Yang baru saja kita buat Ini My app Book Jadi My app disini Nama Application nya Jadi Dibuat sebagai Nama application Karena kita Biasanya Karena kita biasanya Dibuatkan Terdiri dari Beberapa Application Dalam Supaya mempermudahkan kita Untuk memilah-milah Melihatnya Sini Sini kan Model tadi Berada di dalam My Application Kalau kita Buat Application Lagi Nanti ada Model nya Sendiri Dimana kita Disini Meneskripsikan Table-table Atau Hubungan Relasi Antal Table Sendiri Sejalan Ini sudah dibuatkan Banyak Table Nah Ini yang kita buat Ada title Ada author Ada publish D Misalkan kita Merubah Misalkan Title judulnya Varchar nya Nggak 200 150 Aja Misalkan Model Disini Kita Ubah Yang Awalnya 200 Jadi Awalnya 200 Autor Juga 200 Misalkan Autor Nggak Usah 200 Ini Kita Save Caranya Seperti Tadi Pertama Kita Migration Terlebih Daul Migration Nah Sudah Alter Fill Autor On Book Tau Bahwa Apa Yang Dirubah Alter Berarti Mengubah Kemudian Sama Alter Titel On Untuk Berubah Lalu Untuk Merubah Kita Migrate 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 Cuma Sedikit Kenapa Awal Buhannya Karena Yang Dirubah Saja Yang Di Exkusi Kalau Yang Sudah Di Exkusi Tidak Diskusi Lagi Sehingga Disini Kalau Kita Cek Yang Awalnya 200 Refresh My App Book 150 Juga Cara Melubah Judul Dan Yang Lain Kemudian Disini Juga Ada Dokumentasinya Juga Apa Yang Dilakukan Misal Dot Pai Yang Pertama Jadi Membuat Table Dan Definisinya 200 Yang Kedua Disini Melakukan Alter 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 Field Ini Terdokumentasi Sehingga Ketika Kita Bekerja Dalam Sebuah Tim Hal Ini Memudahkan Kita Memudahkan Tidak Terjadi Perbedaan Antara Programmer Satu Dengan Yang Lain Itu Model Bagaimana Kita Membuat Model Di Dalam Jenggo Kemudian Migration Sudah 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 Bagaimana Kalau Ada Relasi Sebelum Masuk Kesana Sebenarnya Disini Kita Sudah Dibuatkan User Admin Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Melakukan Ketika Sudah Kita Buat Tadi Kita Buat Satu Buah Table Ini Kalau Kita Buka Run Server 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 Yang Kemarin Kita Lakukan Disini Kalau Teman Teman Disini Dengan Alpert Di Disitu Ada Admin 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 Dari Mana Disini Di Wirls By Yang Dari My Web Ini Ada Admin Admin Yang Tidak Kita Hilangkan Yang Di Awal Awal Disini Kita Sudah Disediakan Form Untuk Melakukan Login Ke Database Cuman Kita Enggak Punya Password Belum Punya Username Ini Kita Buat Dulu Supaya Bisa Masuk Kita Buat Dulu Dimana Kita Buat Dulu Disini Create Create Super User Nah Disini Kita Minta Namanya Siapa Misalkan Saya Sebekerja Jolies Adress Misalkan John Admin Dot Com Terus Password Misalkan 123 123 Is 123 Is Rupa Sudah Peringatan Selawas Is Too Short Terlalu Pendek 8 Karakter Minam Cuman Gak Apalah Sebagai Latihan Anjaya Terakhir Super User Created Successfully Disini Bisa Kita Gunakan Untuk Login Disini Jadi Usurname Nya Adalah Jolies Password 123 Lies Oh Belum kita Renning Kita Renning Lagi Formul Formul Lies 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 Bagaimana Bagaimana Kalau Kita Menambah Data Kedalam Buku Nah Tadi Kurang Satu Langkah Karena Dalam File Admin Belum Kita Tambahkan Nah Di Admin Makanya Disini Nanti Kita Bisa Langsung Menambahkan Data Ke Database Berdasarkan Table Yang Sudah Kita Buat Tadi Disini Di Bagian App Tadi Di Admin Nah Disini Kita Tambahkan Untuk Import Menggunakan Jenggo Admin Dan Model Tadi Nah Disini Kita Import Model Nah Disini Publish Belum Ada Nanti Saya Jelaskan Berikut Nah Kemudian Kita Tambahkan Disini Untuk Meregistrasikan Book Table Buku Tadi Ke Admin Gini Aja Kalau Kita Shift Udah Di Shift Tambah Ngetok Di Shift Kita Refresh Di Admin Nah Sudah Di Tadi Di Aplikasinya My App Ada Model Book Buku Nah Disini Kita Bisa Sudah Melakukan CRUD Create Read Update Dengan Disini Bisa Masuk Form Form Juga Sudah Dibuatkan Titel Titel Judulnya Misalkan Menjar Bulan Autor Misalkan Publish date Di Publish Kapan Nah Disini Termasuk Sudah Dibuatkan Form Today Sekarang Sesuai Tanggal Saat Ini Atau Berhasilkan Tanggal Tertentu Sudah Dibuatkan Kalau Kita Tambahkan Tipe Data Yang Bentuk 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 Date Date Field Model Date Field Nanti Disiapkan Publish Date Seperti Ini Ini Bisa Save And Add Another Simpan Sekaligus Tambahkan Menambahkan Lagi Atau Cuman Save Aja Sudah Tersimpan Detailnya Bisa Kita Lihat Disini Nanti Kalau Mau Nampilkan Dalam Bentuk Autable Juga Bisa Berikutnya Mau Delete Edit Kalau Mau Edit Misalkan Ganti Rangga Jadi Coman Coman Shift Sudah Berubah Kalau Misalkan Shift And Another Tambah Baru Lagi Disini Misalkan Judulnya Kemana Dimana Dari Dimana Dari Dari Dimana Dari Misalkan Nulis Ya Tanggal Habisit Nah Publish D Save And Continue Editing Kita Coba Sini Save Kalau Mau Lanjut Edit Langsung Kita Edit Kalau Misalkan Pengen Save 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 Langsung Kesini Kita Bisa Melakukan Nambah Data Edit Data Lampus Data Langsung Dengan Cuman Berapa Menit Tadi Untuk Satu Pogo Simple Nanti Kalau Membuat Relasi Juga Bisa 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 sempat nyusun langkah step-stepnya ya jadi itu masih gambaran kasar materi yang akan kita ambil jadi kalau misalkan ngikutin kelas mungkin agak perusahaan ngikutin kalau sudah bagaimana kita melakukan relasi kita praktekan langsung di relasinya disini kita tambahkan sebuah tabel ini kita buat di atasnya karena itu kan kita mau regisasikan ke sini ini kenapa karena harusnya masuk nah misalkan ada sebuah tabel publisher kemudian satu lagi teman-teman yang teman-teman perlu ketahui jadi walaupun disini yang kita buat itu ada title, ada author, ada publish date kita coba cek di db browser kita ini webbook kita browse data ya browse data tadi sudah tapi ini data tadi webbook ya nah disini sudah ada data yang tadi kita sudah kita masukkan ya ada omah, ada ranggang publish date-nya titelnya kemudian teman-teman perhatikan disini ada kolom id jadi walaupun tidak kita definisikan disini ya itu langsung dibuat id ini langsung otomatis dibuat id otomatis dibuat kemudian seperti ini juga misalkan kita cuma buat satu name satu kolom nanti id-nya pun langsung dibuat alamat misalkan text file karena alamatnya tak panjang ya misalkan gini name alamat gak konsisten usah inggris bahas namanya oke lah nah kemudian disini tadi seperti yang kita bahas tadi ada relasi relationship kalau hubungan antara publisher itu penerbit dengan buku apa disini relasinya many to one atau one to many disini nah disini kita gunakan keyword for agent disini kita tambahkan dari dari publisher disini kita tambahkan tambahkan satu kolom lagi untuk publisher kemudian nambahkan nama tabelnya langsung ya publisher disini disini berarti kita sudah melakukan relasi antara satu table dengan table yang lain dalam ini tabel buku dengan tabel publisher yang hubungannya itu one to many kalau one to one ya tinggal one to one ya field ya kalau many to many ya one to many to many ya kita gunakan many to many field cuman kalau many to one ini bukan many to one field tapi langsung for agent key ya karena ini sebagai key tamunya id tamunya yang masuk apa disini id dari publisher walaupun disini tidak kita deskripsikan tadi sudah kita lihat bahwa disitu dibuat secara otomatis buat secara otomatis sehingga disini tinggal kita gunakan aja tidak perlu kita sebutkan ke kolom id nya dan seterusnya cukup publisher disini nama ini aja sudah cukup nah sekarang coba kita simpan kemudian langkah berikutnya apa oh sorry ada error oh ya harus kita tambahin on delete nya ya karena supaya ketika dihapus nanti ini harus kita tambahin on delete cascade nya oh sorry model kenapa kita perlu tambahin disini karena supaya ketika nanti dihapus maka di bagian yang lainnya juga ikut terhapus kayak on delete model cascade disini kita buat kita simpan nah sudah tidak ada error cuma disini belum akan efek karena ketika kita melakukan perubahan di model maka sama seperti tadi kita perlu melakukan langkah di untuk migration sama migrate ini karena kita tambahin lagi nol nya gak boleh nol terus kita buat aja terus kita buat aja eee true kita kontrol aja dulu disini sudah dibuatkan sebuah tambahan lagi table publisher dan kita tambahkan sebuah file di table book yaitu punya version many to one kalau kita lihat sekarang disini database strukturnya kalau kita reverse oh belum kita migrate ada lagi yang terakhir migrate kalau belum migrate kalau belum migrate belum dibuatkan table nya di database baru kita refresh ini my app publisher disini sudah ada id name alamat kalau kita lihat berus data disini yang masih kosong publisher masih kosong yang disini bisa kita isikan lewat mana lewat sini aja tapi belum keluar kenapa kok belum keluar karena tadi belum ditambahkan belum diregistrasikan kita rank server ya rank server oke sudah running nah ini masih belum ada book masih aja publisher nya belum ada ini kita perlu melakukan registrasi dulu di admin nya admin.py 10 kita tambahkan ini kan yang kita masih registrasi kan masih book saja nah disini kita tambahkan publisher nah disini kita registrasi kan 4 user kita simpan sudah ini aja sudah muncul disini nah publisher kita bisa tambahkan disini tambah publisher ya misalkan publisher nya kalian terang dan alamatnya malah misalkan shift kita tambahkan satu lagi bisa dari sini bisa dari situ ya misalkan berang 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 bulan perang map nya urabaya save nah kemudian teman-teman perhatikan disini di books coba kita lihat kalau kita nambah buku gimana nah sudah muncul form untuk memasukkan publisher yang kita masukkan tadi publisher ada dua publisher disini muncul di drop down disini publisher satu publisher dua kalau kita mau lihat ya tinggal lihat aja kita pilih ini apa sih publisher satu itu apa sih sebenarnya walaupun lebih baik kita munculkan nah teman disini masih terang malang kita bisa munculkan atau tambah tambah publisher dari sini juga bisa langsung muncul form untuk nambah publisher disini cukup complete sudah generate dari jenggo admin admin jenggo admin nya sudah lengkap seperti ini disini misalkan kita makan buku misalkan maju terus campeng muncul motor 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 untung limited today saja kabah publisher yang kita pilih 2 save monitor Atau yang lain Tampilannya kayak gini kan gak enak Nanti kita ubah Kalau kita lihat Di sini Di publisher sudah muncul Kalau di buku Yang Karena tadi belum kita buat Di sini Omar Rangga belum ada Publisher ID Itu bisa kita edit Misalkan objek 1 sama 2 Ini muncul di sini Kita pilihkan Save Coba kita edit 1 Save Kalau kita lihat Di sini Sudah muncul Teman-teman Bisa download DB Browser Di Sini DB Browser DB Browser Kira-kira Tinggal download di sini saja Gratis Tergantung Misalkan Kalau OS-nya Atau Top-nya 64 bit Bilih yang 64 bit Ada yang portable juga Ini portable juga ada Cukup simple Dan Cepat Kita bisa Relasi Sekaligus membuatkan form-nya Dan form-nya pun Menyesuaikan dengan Relasi yang ada Kalau Many to many Bisa coba Kita Makan Autor Gimana Relasinya dengan Book Buku Many to many Bisa dicoba Kemudian Berikutnya Kita lanjutkan Bagaimana Kalau kita Pengen Menampilkan Mengkustomasi Mengkustomisasi Custom Tampilannya itu Menjadi Lebih Enak Jadi kita Tampilkan Kolom-kolom Yang Diperlukan Jadi kan Tampilannya Awalnya Kayak gini kan Tampilannya kan Gak enak ya Buku tampilannya Kayak gini Masa kan Keluar Kolom-kolomnya Gimana Cara Menampilkannya Teman-teman Edit lagi Di admin.py Di sini Kita Sebut aja Book Admin Nama Kelasnya Boleh yang lainnya Admin Model admin Sama Seperti ini Kemudian List display nya Apa Yang kita Pengen Tampilkan Misalkan Title Sama Publish date Dan Selain bisa Kemudian di sini Perlu kita Tambahkan Book Admin Karena Kelas ini Kita gunakan Untuk Menampilkan Kita gunakan Untuk menampilkan Data dari Table Buku Simpan Kalau kita Refresh Nah Sudah muncul Title sama Publish Date Public nya Terus Tentang Mundur Genara Matahari Kalau Pengen Tambah Tadi kolomnya Ada apa Saja Sih Kita Lihat Di model Kolomnya Untuk Buku Ada Autor Misalkan Kita Munculkan Juga Autor Sama Publish Autor Kita Tambahkan Di Admin Tadi Muncul Cuman Dua Titel Sama Publish Date Sekarang Kita Tambahkan Lagi Title Misalkan Sama Autor Autor Maka Gini Refresh Muncul Autor Autor Cukup Simple Kalau Mau Bermain-main Disini Juga Cukup Nanti Misalkan Relasi Dan Inline Kayak Gimana Nanti Teman-teman Bisa Coba Kita Juga Bisa Menambahkan Filter Pagination Tinggal Kita Tambahkan Seperti Ini Aja List Filter Dalam Kelas Admin Tadi Ada List Filter Ada Set File Set File Kemudian Untuk Pagination Menilis Perfect Misalkan Kelihatan Pagination Nya List Filter Disini Berdasarkan Publish Date Sama Publish Autor Boleh Misalkan Atau Judul Boleh Autor Jadi Yang Kita Masukkan Autor Autor Poleh Alden Tidak Simpan Sempan Apa Nye Tidak Nah Lihat Hasilnya Nah Sini page paginasinya sudah muncul. Satu, dua. Karena tadi kan kita buat dua ya, supaya untuk menunjukkan aja bahwa paginasinya sudah jalan. Kemudian pencariannya, actionnya di sini. Ini pencariannya di sini. Nah, di sini berdasarkan apa? Misalkan motor, misalkan Oma. Tadi saya mencariannya berdasarkan Osefet Title ya. Title tadi Tadi saya mencoba yang akan dibuat. Nah pencarian ya. Nah ini yang tadi, yang list filter, list filter disini, publish date, author, itu disini ya filternya. Today, hari ini, kita flash now, kita tampilkan semuanya aja, kita buat tiga. 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 kita bisa filter muncul di sini untuk misalkan kita cari tujuh hari terakhir ini semuanya atau berdasarkan pencarian berdasarkan penulis, tangga, nulisnya apa saja untuk sudah ada fitur seperti ini sudah lumayan compete dengan hanya sedikit coding yang kita lakukan ini mempercangkan cepat saja teman-teman cuman untuk jenggo admin di sini ini dalam mengejarkan project yang sesungguhnya memang jarang dipenangkan sampai sini ada yang mau ditanyakan silahkan biar gantian suaranya seboleh, saya hitung tes-tes masih disana ya masih tamasi gimana? ada yang nyobakah? itu yang mengalami error mungkin jadi yang perlu dipahami alurnya ya jadi kalau untuk membuat model kalau kita ingin mengampilkannya dengan admin model yang kita caranya yang tadi sederhana ya kita membuat model yang kita butuhkan artinya tabel-tabel yang kita butuhkan kemudian kita migrate tadi ya kita make migration terlebih dahulu kemudian kita migrate nah untuk supaya bisa kita gunakan tampilan di jenggo adminnya nah disini kita registrasikan kita registrasikan di bagian admin disini dengan 2 baris ini sudah kita bisa per tabelnya 1 baris tapi kalau misalkan kita ingin menambahkan sesuatu yang khusus kita tambahkan kelas-kelas tadi nanti kita siapkan disini kalau di publisher pun bisa teman-teman misalkan untuk publisher admin atau sembarang ya kemudian list yang ditampilkan ada subfaitnya, ada list publicnya bisa kita tambahkan juga nanti tinggal kita masukkan disini kelasnya seperti dengan tabelnya kemudian yang perlu diingat lagi di dalam meletakkan kelasnya ini harus di atas ya di atas baru kemudian kita gunakan disini book admin ini kan di atas kelas book admin harus kita definisikan dulu di atas ya jadi untuk register nggak boleh ini di atas ya nggak bisa misalkan disini saya pindah saya taruh disini di atasnya sini nggak mau ya karena disini belum dikenali harusnya kelas book admin dibuat terlebih dahulu baru diregistrasikan ya juga dengan model disini ini kenapa publisher disini saya letakkan di atas nah karena publisher ini mau saya ambil keynya di kelas book ini ya kelas bukunya sehingga publisher harus di atasnya tabel buku ini pendefisiannya kalau class publisher ini kan pendefisiannya kalau disini kan menggunakan jadi yang menggunakan itu otomatis harus didefinisikan dulu di atasnya baru digunakan di bawah ini itu konsep yang utamanya kalau untuk tipe data kemudian misalkan kita pengen judulnya itu unik misalkan unik ini kita tinggal aktifkan nanti nggak boleh ada judul yang sama ini kalau kita simpan ingat kalau perubahan di model disitu berarti kita harus apa yang kita lakukan harus kita nah disini harus kita migration terlebih dahulu kalau kita melakukan perubahan di model ya ini harus kita migration ini alter field title on book tadi kan disini kita tambahkan di title ya unik true kita baru migrate yang kalau kita cek disini dari flash misalkan kita tambah buku jadi kan maju terus pantang mundur sudah ada ya kita tambahkan lagi coba terus autornya walaupun autornya berbeda untuk terseret dan tidak tidak mau ya Ini sudah ada keterangan ya book with this title already exist jadi judul dengan buku ini sudah ada sudah kita enggak perlu repot-repot ya sudah ada peringatan seperti ini paste corrector error below sangat memudahkan kita generate nya itu kalau tadi kita tidak tambahkan unique true enggak muncul seperti itu ya misalkan nama publisernya kan nama publisernya tidak kita unik misalkan nanti kita tambahkan jadi yang sudah ada itu nama publisernya saya terang gini ya sekarang saya tambahkan lagi jalan-jalan perang nama-nama badan akan di sini singapur dan save ini bisa ini bisa jaya tengah singapur masih ada ini yang malang juga ada kalau kita unik juga tidak mau ditambahkan lagi yang unik juga unit true kalau seperti ini berarti tidak bisa juga sama cukup merubah di sini teman-teman bisa melakukan efek yang banyak di bagian-bagian yang lain yang kalau misalkan kita buat secara manual itu ya cukup panjang ya langkahnya cukup lebih panjang langkahnya juga harus kita migrate lagi ya karena kita merubah di model jadi setiap merubah di model orang-orang melakukan migration kemudian migrate 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 oh ya oh ya karena kita bagi kita itu sudah ada pada yang sama ya sedangkan disitu kita unik terus kita terus kita habus kita terus kita ada buah yang sama ada buah yang sama jadi kita memperhatikan setiap kita melakukan sesuatu peran-peran sesuatu terima kasih 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 yang kita gunakan untuk melakukan query yang biasanya di view misalkan kita mau ngambil data buku data publisher tadi seperti teman-teman melakukan query select all misalkan query form table blablabla disitu kita gunakan urm di dalam janggo karena menggunakan urm disini kita gunakan all untuk select all melakukan query pada seluruh data dan kalau untuk kita gunakan filter disini kita bisa melakukan query dengan secara-cara tertentu misalkan kalau jenis ini contohnya kita gunakan publish date kolom publish date nah kemudian disini teman-teman memperhatikan ada dash dua kali underscore dua kali di sini year berarti disini mencari publish date yang tahunnya 2023 jadi kan publish date isinya kan tanggal bulan tahun nah disini bisa kita ambil tahunnya saja langsung gini dash dash year 2023 kalau exclude nah disini berarti kebalikan dari filter kalau filter itu mengambil sesuai dengan yang ada disini kalau exclude berarti kebalikannya selain yang ada disini ya berarti kalau misalkan disini kita punya buku dengan tahun terbitnya itu 2002 2003 2024 maka kalau kita gunakan exclude 2023 yang keluar yang keluar 2002 sama 2024 2023 gak keluar kalau yang kita gunakan filter yang di atas disini yang keluar itu yang 2023 sesuai dengan tahun yang kita filter tapi kalau yang exclude di luar itu kebalikannya nah kalau cat disini sebenarnya mirip dengan all ya atau filter ya cuman jika ditemukan lebih dari satu objek atau tidak ada objek yang ditemukan ini akan menimbulkan error get disini misalkan jenggo for beginner ini ditemukan ada dua error gak ditemukan juga error get yang dasar kita juga bisa melakukan chaining filter jadi mengambungkan filter sehingga pencariannya menjadi lebih spesifik lebih detail misalkan publish date tahunnya 2023 disini kan temu banyak buku yang ditetapkan tahun 2023 nah kita tambahin misalkan judulnya yang mengandung konten disini berarti kita konten disini dash dash konten disini berarti yang mengandung kata-kata tertentu misalkan tadi kan yang maka judul maju terus misalkan yang mengandung kata-kata mundur maka semuanya yang mengandung kata-kata mundur akan ditambahkan seperti ini kalau ini mengandung title mengandung konten python kita juga bisa melakukan aggregation aggregation and annotation kalau aggregation menghitung ini kan melakukan total rata-rata minimum dan seterusnya disini ada function-function khusus tapi kalau sebelum kita menggunakan aggregation disini kita harus import dulu kalau kita menggunakan count menghitung average rata-rata yang minimum dan seterusnya kita pengen menghitung jumlah buku count total total buku total buku masakan id-nya berapa jumlah id-nya disitu menunjukkan jumlah buku kemudian kalau rata-rata jalan average publish per year yang rata-rata per tahun diterbitkan berapa buku sih kita bisa gunakan di sini publish date berdasarkan tahunnya year setahun nanti berapa segera-gera berarti dihitung dalam satu tahun itu jumlahnya berapa kemudian untuk berapa tahun yang sudah ada di jalan notabis kemudian dijumlahkan dibagi dengan jumlah tahun kalau di sini tinggal menggunakan vg kalau annotation ini memungkinkan kita untuk mengaitkan data yang dihitung dengan setiap objek dalam kumpulan query contohnya kalau di sini tetap sama kita gunakan count misalkan jumlah buku nomor buku kalau mau mencetak baru di sini hasilnya publisher ini kan publishernya count jumlah buku yang ditetikkan oleh publisher publisher baru di sini kita bisa counting menghitung jumlah buku atau menambilkan atau mencetak jumlah buku yang ditetikkan oleh masing-masing publisher nah selain itu yang terakhir di sini kita juga bisa melakukan query sesuai dengan query-query yang sudah mungkin teman-teman pelajari yang menggunakan select bintang form my web 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 yang dasar seperti yang sudah kita pelajari di materi matakulah sebelumnya, maka kualitas sebut sebenarnya lebih rawan kalau SQL injection. Cuma kalau memang sangat utuh di dalam Django, kita bisa tambahkan raw, kita tambahkan raw, baru kita lakukan query-nya seperti ini. Saya contohkan sedikit saja di sel-nya untuk ORM. Oh ini database-nya sel-locate. Nah, kita pilih, soalnya saya bisa gunakan yang bisa kita clear dulu ya. untuk melakukan ini kan seperti temen-temen gunakan MySQL yang menggunakan cell disini kita perlu import dulu modelnya model tadi kan ada di dalam MyApp file modelnya disini kita import kelasnya ada kelas book sama publisher kita bisa melakukan query misalkan kita gunakan contohnya yang pertama tadi ini enggak harus disini nanti teman-teman dalam untuk script atau nanti perhatikan di views juga bisa misalkan sini books select all ambil data ini buku lah kita lakukan query tabel ini tabel ini books ya object search file seperti kita melakukan kalau mau cetak ya ini kita lihat ada tuh dua tiga tiga buku yang ada di dalam database sekarang kita lihat disini book nah ketiga kalau kita gunakan ini nanti kalau di coding ya kita bisa kita bisa tampilkan secara lebih detail nah seperti itu caranya sama yang lainnya juga sama tinggal teman-teman coba aja nanti misalkan book object filter publish date tahunnya setiap tahun 2023 yang lainnya juga bisa dicoba seperti itu nah itu mungkin sebentar ada yang mau disisikan silahkan gimana ada yang mau ditanyakan silahkan bapak ibu ada yang mau ditanyakan belum mbak oh belum enggak enggak nyoba rari enggak dicoba mas nyoba pak nyoba nyoba ya ketinggalan karena ini kita pakai HP ya nggak kecepatan sih pakai HP tapi langsung ke PC kalau kita satu layar itu kan agak susah oh iya nanti bisa diikuti yang di itu ya cuman yang penting tadi diikuti eh konsep gimana sih awalnya tadi membuat model ya kemudian bagaimana kita mengesekusi model itu supaya jadi database ya kita gunakan migration terlebih dahulu ya kemudian kalau kita migrate perasaan bagaimana supaya bisa digunakan di admin tadi kita registrasikan di admin ya kemudian untuk ORM nanti kita coba di breakcode nya untuk yang tadi kan kita coba satu misalkan menggunakan cell ya breakcode nya coba gimana kalau ORM nanti kita gunakan di view ya view nanti kita membuat tampilan khusus beda dengan yang admin tadi ya kalau admin tadi kan ya generate langsung walaupun ya memang sudah cukup lumayan cuman kadang untuk memodifikasi atau mengatakan adminan kita itu agak lebih susah jadi kalau kita customize sesuatu dengan apa ya selera kita itu kan lebih enak misalkan kita gunakan admin LTE atau template yang lainnya sebagai admin nya misalkan itu bisa walaupun ya sudah cukup cuman emang kalau kita gunakan jenggo admin itu di project yang sesungguhnya jarang digunakan biasanya buat sendiri nanti kita gunakan itu ORM sambil belajar jadi saya contohkan sedikit dulu seperti itu ya Mas Bu Patriani saya kira untuk hari ini oke Bapak Ibu cukup kah? sudah lelah kayaknya cukup tidak ada seorang ya Bapak Ibu bagaimana cukup 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 dari Pak Nusulis sudah sudah nambahin dikit aja Pak oh iya iya silahkan untuk yang database browsernya perlu di download juga Pak oh itu boleh di download supaya untuk meyakinkan aja kita database yang kita sudah buat itu sudah muncul di sana misalnya kan ya tidak ada data yang kita masukkan ada jadi kalau tidak harus ya itu cuma tool yang kita gunakan untuk membaca database SQLite kita tadi aja tapi kalau untuk belajar ya enak untuk melihat apakah yang kita lakukan itu sudah benar-benar berubah bertambah atau yang lainnya seperti itu Mas Denny masih ada lagi kan Bapak Ibu Pak Norkolis iya Pak Yato ada enggak sih Migrid kemudian dia menghapus kayak di Laravel itu Pak nge-refresh ulang di reload reload ya oke oke ya terima kasih Pak ya kalau di jenggu sedikit boleh jadi batal gitu kan maksudnya ya Pak Pak Yato ya Pak Adi ya enggak jadi di ya ya jadi kan sudah pernah Migrid kemudian saya pengen Migrid ulang jadi biar semua tabel yang pernah dibuat itu terhapus gitu Pak ini kembali ke sama kalau di Laravel itu kan kita reload ya kalau Laravel kalau enggak salah kita pakai press tapi enggak tahu ini di dokumentasi kok tidak menemukan kalau di jenggu reload jadinya oh dia punya function reload oke misalkan reload tabel apa gitu ya itu itu kita lakukan itu bener nggak maksudnya maksudnya yang menghapus atau kalau kalau jadi apa ya kan kalau sudah Migrid itu tabelnya kan sudah diciptakan semua nah saya pikir Migrid ulang agar maksudnya ada nggak sih perintah yang kita tanpa menghapus semua tabelnya tapi kita lakukan Migrid lagi sehingga dia kayak Migrid dari awal gitu Pak kalau kalau iya di kalau di pattern ada fungsi itu reload cuman dulu saya pernah nyoba itu pernah tidak selamanya itu berfungsi dengan baik gitu terus secara yang baik gimana ya sebenarnya eh sambil bisa hilangkan tadi di skemanya tadi ya misalkan di apa dia di modelnya kemudian di Migrid lagi kemudian Migration Migration terus kemudian Migrate ya jadi ya itu juga bisa caranya ya minggu depan lah kita coba ya gimana sih kalau kita batal intinya kan batal membuat table gitu kan Pak Adi nih itu lihat lihat ya Pak kenapa recreate maksudnya apa ya drop table yang sudah pernah dibuat terus dibuat ulang gitu oh bukan reload itu berarti ya tanpa apa namanya tanpa kita nggak push dulu gitu gitu jadi lewat pesan minggu karena kalau di Laravel ada fresh refresh sekalanya ini kayaknya di dokumentasinya di dokumentasinya nggak tahu belum nemu gitu Pak ya belum seperti refresh di Laravel itu ya ya bener apakah belum ada fasilitasnya atau mungkin perlu apa namanya kayak kita buat pangsaan seperti yang tadi Pak Merkoli sampaikan kalau itu saya belum pernah sebenarnya kebutuhannya untuk apa kira-kira mau refresh itu ya mungkin ada perubahan tabel misalkan perubahan tabel mungkin maksud saya tanpa alter kan jadi tanpa perlu ada alter jadi saya pengen misalkan apa ya pengen refresh karena ada perubahan gitu aja jadi bener-bener mau dikosong lagi misalnya gitu Pak tanpa apa namanya saya buat perintah satu-satu maksudnya gitu mengosongkan isinya atau merubah kolomnya misalkan nama tabel semua semua jadi misalkan ada perubahan jika saya pengen mengosongi semua jadi semua yang ada di dalam database itu soalnya perintahnya beda-beda itu nanti Mas ya antara merubah tadi kan alter ya kemudian kalau kalau untuk mengkosongkan berarti kan mengkosongkan tabel kan berarti kan nah itu perintahnya beda sebenarnya kalau kalau mau merefresh itu kalau di jenggo kita gunakan flash ya minute.py python minute.py flash ini cara untuk gimana kita mengembalikan database ke keadaan fresh seperti baru setelah migrasi migrasi pertama kali diterapkan gitu kalau misalkan kembali ke migrasi yang awal ya pertama kali sampai melakukan migrasi belum ada datanya kan disitu kita gunakan kita gunakan flush 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 python minute.py flash itu merefresh datanya seperti pertama kali didefinisikan belum ada isinya kita gunakan flush terima kasih pak nanti lah kita coba ya kalau perintahnya soalnya banyak apa cuman memposisikannya nanti beda bisa di gantung kalau misalkan kalau di jenggukkan kita merubah nama tabra yang lainnya kan di modelnya ya langsung kemudian kita migrat ya misalkan pengen kembalikan ke awal migratenya ya kita flush flush seperti kalau flush itu mengembalikan seperti awal kita melakukan migratenya berarti belum dirubah atau belum diisi jadi kalau dengan menggunakan flush itu menghapus semua data nanti jadinya ada lagi hentinya kan kita coba aja wes biar gak penasaran coba 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 Oh ya cancel ya Untuk like this, yes dipanti ini or not guys Cancel ya kok tak tegel ya Tapi yes Bukan Y Bukan Y Bukan Ini rasanya bisa terhapus ya semuanya Ini struktur tadi yang terakhir tadi Setelah saya ubah tadi belum kembali Kembali lagi Kembali ke awal lagi Artinya Strukturnya Harusnya pakai ini mas Flash Mereka 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 Oleh Tidak Nyalanya Udah yang ternyakan Terima kasih Tadi belum ketemu error Jadi kalau ini ya sudah bisa Ini database locate Terkunci Nanti coba saya carinya dulu Untuk mengosongkan tadi Kita bisa gunakan flash Kalau struktur Database yang kita kembangkan Sudah Di migration oke Di migrate pun oke Tadi kan migration oke Migratenya sih Kenapa kok tadi database nya itu log Terkunci Oke Ada lagi yang ditanyakan Bagaimana Bapak Ibu ada Mau ditanyakan Atau akan kita akhiri Cukup kayaknya Bu Cukup Pak Cukup kayaknya ya Kita lanjut nih Rabu depan Kita kemana Pak Nel Oke Munggu Sudah bisa kita akhiri kan Bisa silahkan Oke Bapak Ibu Terima kasih Sudah hadir di perkulian kita Malam hari ini Maaf Saya setanjangi ini Off camp Saya lagi posisi tidak di rumah Saya lagi di luar Ada kegiatan Oke Bapak Ibu Seperti biasa Kita akan menghiri Perkulian kita Dengan sebuah pantun Pergi ke pasar Lewat jalan raya Sampai di sana Membeli ikan Sekian kuliah kita Terima kasih Sudah memperhatikan Selamat malam Bapak Ibu Selamat beristirahat Selamat bertemu Rabu depan Terima kasih Langsung Angkat Terima kasih Pak Pak Koli Terima kasih Pak Sri Agung